Sesaat lagi kita akan mendengarkan penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 sekaligus pidato nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum itu kita akan bahas soal sedikit bocoran arah fokus APBN untuk tahun mendatang, tahun 2025. Karenanya sudah bersama dengan saya, anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad, dari fraksi Partai Gerindra yang biasa kita panggil Kang Samad. Sehat, Kang Samad? Sehat, Mbak Dian. Oke, Kang Samad saya mau mulai begini. Kalau kita ingatkan era APBN tahun 2024 yang lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan ini arah fokusnya adalah untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Kalau era APBN 2025 kemana arah fokusnya? Iya, jadi kita bersyukur Mbak Dian karena kita DPR dan pemerintah baru saja menyetujui KMPPKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskalnya yang kemudian menjadi landasan dalam penyusunan era APBN 2025. Dan salah satu fokus kita 2025 adalah penguatan kelembagaan ekonomi kita. Karena daya saing ekonomi kita dari peringkat 44 menjadi 27. Jadi ada competitiveness yang cukup baik dan kita ingin penguatan kelembagaan UMKM kita, penguatan hilirisasi industri bukan hanya di mineral, tetapi juga di pertanian, di peternakan, di perkebunan, perikanan, dan seterusnya. Sehingga kemudian juga bisa berdampak terhadap peningkatan sumber daya ekonomi baru yang kemudian berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara. Itu kira-kira arahnya ke arah sana. Berarti akan fokus ke hilirisasi betulnya Pak? Iya. Kemudian Mbak Dian, food security dan energy security juga menjadi isu sentral yang menjadi perhatian kita di 2025 ini. Oke. Pak kalau kita bicara soal RAPBN 2025 yang juga sudah sempat disampaikan oleh MenQ pada ratas beberapa waktu yang lalu. Itu kan kalau kita lihat sesungguhnya ada dua program unggulan. Iya. Baik itu program warisan Presiden Joko Widodo, pembiayaan IKN, maupun juga janji kampanye Presiden Terpilih Prabowo Gibran. Itu terkait dengan program makan bergizi gratis. Betul tidak kalau RAPBN 2025 ini untuk mengakomodir program-program ambisius dua Presiden kita? Jadi program pembangunan IKN sebetulnya di dalam undang-undang itu mencakup 23 tahun Mbak Dian. Dimulai tahun 2022 sampai 2045 dengan empat fase tahapan. Perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan pengoperasionalan. Jadi kita tidak perlu khawatir di setiap tahunnya APBN kita akan tertekan akibat ruang fiskal yang sempit untuk memenuhi kebutuhan IKN-nya. Karena kita ada waktu yang cukup panjang untuk membangun, memindahkan, dan mengoperasionalkan IKN kita. Yang kedua, program makan gizi gratis. Ini memang yang diharapkan ada alokasi terbaru, terpisah di dalam APBN kita. Terbaru terpisah artinya akan ada nomenklatur baru yang akan dikoordinir oleh badan gizi nasional. Dan ini bisa menjadi satu program yang memantik pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena mulai dari pembangunan dafur, penyiapan SDM-nya, delivery-nya, kitchen-nya, bahan bakunya, sayur, susu, ikan, daging, dan seluruh kebutuhan bumbu-bumbunya kemudian nanti akan menggerakkan ekonomi di daerah, kabupaten, kota, di seluruh Indonesia. Dan kita bisa bayangkan, Mbak Dian, ini dilakukan selama 6 hari dalam 1 minggu. Dan inilah salah satu program yang dinantikan oleh banyak masyarakat. Karena itu ruang fiskal kita untuk 2025 akan mengalokasikan di tahap pertama di tahun 2025. Ya, lebih kurang 70 triliun mungkin kita akan dengarkan dalam pengantar nota keuangan APBN kita nantinya. Angka pastinya ya, kita akan dengarkan nanti. Kalau kita bicara juga era APBN 2025, bicara asumsi makronya nih, Tang Samad. Sebenarnya kan itu tidak jauh berbeda dengan APBN tahun 2024 ya. Contohnya saja asumsi makro pertumbuhan ekonomi kita. Itu levelnya masih di 5,1 sampai 5,5 persen. Sementara kalau kita ingat janji kampanye, lagi-lagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahwa mengatakan optimistis percaya diri akan bisa membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di level 8 persen. Bagaimana penjelasan Anda? Jadi memang tantangan global, fundamental ekonomi kita, lalu kemudian kesiapan infrastruktur kita, itu banyak sekali mengalami kemajuan. Tetapi harus dipungkiri bahwa target pertumbuhan ekonomi yang sudah dipakati 5,2, rangenya sampai 5,5 di KMPPKF, itu memang adalah target yang realistis. Kenapa demikian? Ada tantangan global yang uncertainty, yang fokus persoalannya belum tentu kita bisa kendalikan. Nah, untuk mencapai 8 persen, Mbak Dian, memang kita mengharapkan tumbuh 8 persen karena kita sudah breakdown. Sisa 21 tahun menuju Indonesia emas, kita pengen pertumbuhan ekonomi kita itu kan di atas pertumbuhan rata-rata sebagai negara maju gitu ya. Nah, karena itu di 8 persen kita harapkan bisa terwujud di tahun ketiga, setidak-tidaknya, atau tahun keempat di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, untuk mencapai 8 persen, kita butuh sinkronisasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, mikrofrudensial, dan tentu yang tidak kalah penting adalah transformasi layanan birokrasi, Mbak Dian. Supaya bottleneck-nya betul-betul bisa dituntaskan. Nah, itulah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang kita harapkan, Mbak Dian. Selain tadi kerjasama juga dalam kebijakan moneter, Apa sih sektor yang paling rasional yang bisa dikejar untuk mencapai tadi pertumbuhan ekonomi kita 8 persen di tahun keempat pemerintahan Prabowo Gibran? Yang paling rasional adalah hirisasi di bidang perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Karena kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Yang kedua, digitalisasi ekonomi kita yang tidak kalah penting. Kita sekarang, masyarakat kita sudah internet of things ya, jadi culture-nya sudah berubah pasca COVID-19. Dan ini adalah, selain kita ingin menjadi market terbesar di Asia Tenggara, Tetapi juga kita ingin menjadi produsen terbesar terhadap kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara ini. Begitu, Mbak Dian. Oke, Pak, ini kan kalau kita lihat era PBN 2025, Bisa disimpulkan bahwa 80 persennya ini sudah dialokasikan untuk belanja pokok ya. Nah, sisanya 20 persen ini masih mungkin tidak sih untuk dimaksimalkan, dianggarkan untuk program-program sosial. Misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Kalau untuk program sosial sudah ada dialokasinya, termasuk untuk PKH, kemudian di dalamnya juga melalui TKD ya, sudah ada juga dana desa, dialokasikan 70 triliun lebih, lalu kemudian program BLT lainnya, kemudian Bansos lainnya, subsidi lainnya juga sudah teralokasi semuanya. 20 persen sisanya itu adalah ruang piskal untuk mencermati dinamika perkembangan kita. Nah, yang sewaktu-waktu bisa dilakukan relokasi. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya, kita harus bisa menggali potensi pendapatan baru negara di luar pajak. Supaya ada sumber-sumber penerimaan negara yang kemudian lahir daripada potensi ekonomi baru yang tumbuh karena akselerasi implementasi kebijakan pemerintah. Begitu, Mbak Dian. Apa itu sumber-sumber pendapatan baru yang akan diupayakan? Misalnya akselerasi hilirisasi pertanian. Iya kan, kita punya potensi peternakan ayam, kita punya potensi peternakan telur, kita punya potensi peternakan daging, sapi misalnya, kita punya potensi hidroponik yang luar biasa, kita punya potensi berbagai sumber. Yang berikutnya yang tidak kalah penting mengoptimalkan aset-aset negara, Mbak Dian. Aset-aset negara kita cukup banyak yang dikelola oleh Elman misalnya, salah satu BLU dibawa kementerian keuangan. Bagaimana mengelola aset-aset negara supaya memiliki nilai tinggi, lalu kemudian memiliki akselerasi nilai ekonomis, dan kemudian bisa menciptakan lapangan kerja. Itu yang diharapkan, Mbak Dian. Kita juga yang menarik adalah membahas soal defisit anggaran. Ini kan kalau tidak salah angkanya dimentokin sampai 2,82 persen. Ini apakah bentuk kehatian, Kang Samad? Iya, dalam menyusun RAPBN 2025, tetap optimisme di tengah-tengah sikap pruden kita. Jadi optimisme di tengah sikap pruden. Jadi penuh dengan kehati-hatian. Defisit 2,83 persen sebetulnya adalah sesuatu yang wajar, karena sudah diperkirakan kemungkinan kalau ada perubahan, masih ada 1,7 persen ruang fiskal untuk mensapai level 3 persen. Tapi sejauh ini sudah under control dan under cover semuanya. Dan kita harapkan dengan angka defis itu sudah meng-cover keseluruhan dan memprediksi kemungkinan tantangan-tantangan domestik, tantangan global, ataupun tantangan baru yang tiba-tiba bisa muncul, Mbak Dian. Oke, Kang Samad terakhir. Kira-kira akan ada angka yang berubahkah yang akan dibacakan oleh Presiden Joko Jodoh? Sangat mungkin, Mbak Dian. Ada perubahan-perubahan, karena setelah ditetapkan ke MPPKF, kembali kepada pemerintah, membahas, mensinkronisasi, lalu kemudian yang update, kita baru dapat pertumbuhan ekonomi 5,02 di kuartal kedua. Dan itu sebetulnya lebih baik dari yang kami kira. Kami kira kuartal kedua sebetulnya maksimal 4,9, tautanya tumbuh di 5,02. Kenapa? Karena di kuartal pertama kita tahu ada pemilu, Mbak Dian. Iya kan? Ada Ramadan, ada lebaran yang menjadi pemantik. Jadi pemantik pertumbuhan pergerakan ekonomi yang musiman. Tetapi di kuartal kedua nggak ada lagi pemilu, tidak ada lagi Ramadan, tidak ada lagi lebaran. Tapi kita bisa tumbuh di 5,02. Jadi itu menunjukkan bahwa kita cukup optimis. Karena itu perubahan-perubahan itu bisa terjadi dengan pemerintah mencermati dinamika yang ada. Misalnya dinamika kawasan, ancaman yang kemungkinan muncul, globalisasi, tren kecenderungan, peluktuasi, implasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan seterusnya. kemudian perdagangan global. Itu semua menjadi faktor yang terus terupdate untuk menetapkan target pertumbuhan kita. Termasuk mempenalkan RAPBN 2025. Begitu Mbak Dian. Kita akan cermati nanti angka-angka persisnya yang akan disampaikan Presiden Kepo Widodo. Dan juga arah RAPBN kita, arah kebijakan fiskalnya akan seperti apa. Iya, kita akan tunggu. Dan kita akan cermati. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kang Samad, atas waktunya sudah bergabung di laporan khusus Kompas TV. Demikian saya kembalikan ke studio. Terima kasih.